Polri berhasil membongkar kasus penipuan investasi kriptokuransi yang dilakukan Edinar Coin Cash. Polri juga telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus penipuan investasi kriptokuransi. Kepulisan negara Indonesia, Polri membongkar kasus penipuan investasi kriptokuransi yang dilakukan Edinar Coin Cash. Direktur Tindak Pindahan Ekoekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Helmi Santika menyebut, saat ini Polri telah berhasil meringkus 6 tersangka. Helmi menjelaskan dalam menjalankan aksinya, setiap orang yang bergabung di Edinar Coin Cash terlebih dahulu harus memberikan sejumlah uang, senilai 5 juta rupiah untuk menjadi anggota baru. Uang senilai 5 juta rupiah tersebut diperuntukkan untuk penukaran 200 koin dengan nilai 4 juta rupiah, kemudian 300 ribu rupiah untuk membayar sewa cloud satu bulan ke depan, dan 700 ribu rupiah diakumulasikan 35 koin untuk sponsor atau upline. 5 juta ya, diminta untuk men-transform sejumlah 5 juta rupiah, yang dari uang 5 juta rupiah ini akan dikonversikan menjadi koin, ya menjadi koin, koin senilai 200 koin, jadi 4 juta rupiah untuk koin senilai, sejumlah 200 koin, kemudian 1 juta rupiah, 300 ribu adalah untuk sewa cloud, dan 700 ribu itu untuk upline, kalau memang ada upline. Nah, kemudian, dijanjikan bahwa diam saja, diam, diamnya tidak aktif, diam saja, akan mendapatkan keuntungan 0,5 persen. Dalam menggait anggota-anggota baru, pihak Edinar Koinkas membuat arisan pembelian kendaraan bermotor dan membuat program umbroh, selanjutnya melakukan top-up dengan uang hasil dari arisan dan uang jamaah umbroh tersebut, yang akan menghasilkan keuntungan dari mining untuk membeli kendaraan bermotor dan dapat berangkat umbroh. Helmi menuturkan tersangka Abdurrahman Yusuf alias Aye, mengarahkan korban untuk melakukan top-up dengan cara transfer uang ke tersangka berinisial S. Secara bertahap di sejak Juli 2019, korban M dengan dana pribadinya dan dana yang bersumber dari anggota arisan, serta jamaah umbroh melakukan top-up sebanyak 338 kali, dengan total keseluruhan sebanyak 27,8 miliar rupiah. Dipikirakan jumlah korban dari penimpuan investasi itu sebanyak 57 ribu member, dengan nilai kerugrian diperkirakan dimancapai 500 miliar rupiah.